Dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas, itu menyayangkan ada surat dari dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misalnya berjalan ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit, kasih azan maghrib habis itu terusin lagi. Kan disitu malah kelihatan toleransinya, saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu, untuk diganti gitu menurut saya, jadi kita tidak perlu berlebihan. Kominfo itu sifatnya menindaklanjuti surat dari Direkturat Jenderal Bimas Islam dan Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi mereka yang bersurat ke kami, sifatnya kami hanya menindaklanjuti dan itu bentuknya himbawan. Kita mulai dari yang pertama, Ustadz Azuli Juwaini, persiapan Pak Sturman. Silahkan Pak. Terima kasih, Kedua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kedua dan anggota Komisi I yang terhormat, Pak Menteri, Kominfo dan para Wakil Menteri, Ketua KPI, Ketua Dewan Pers, dan juga yang mewakili KIP, Bu Sekjen dan seluruh jajaran. Yang saya ingin sampaikan, saya ini selama empat periode jadi anggota Dewan, 24 jam belum pernah mematikan handphone. Meskipun saya hanya tidur, handphone saya saya hidupkan. Ada orang yang mau telepon, bisa telepon, besok saya telepon, pas subuh saya telepon balik. Atau ada yang WA, saya telepon. Semalam itu, sampai jam 12, telepon saya ini rame. Ada tokoh, ada sebagian ormas, menelpon WA saya terkait dengan salah satu dirjen di tempat Bapak mengeluarkan surat. Azan diganti dengan running text dalam waktu Misa, Paus yang mulia, yang baru jadi tamu kehormatan kita dan tamu bangsa Indonesia. Tentu kita menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia, karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian besar ini, menurut saya harus kita jaga. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun, terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya, itu perintah kita suci toleransi itu. Tidak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu tidak boleh. Nah karena itu, dari telepon yang masuk ke saya, tokoh dan ormas, itu menyayangkan, ada surat dari dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus, misalnya berjalan, ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib, paling hanya 2 menit. Kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Kan disitu malah kelihatan tuh toleransinya, saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang, agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin Pausnya pun tidak minta begitu, untuk diganti gitu, menurut saya. Jadi kita tidak perlu berlebihan, yang saya tidak inginkan itu Pak. Kedepan gangguan, bukan gangguan, kondisi global dunia ini, dari sisi ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keamanan, Ukraina dan Rusia masih belum selesai, Timur Tengah masih belum selesai. Saya punya harapan, Indonesia ke depan itu kokoh, pemerintahannya di dalam negeri. Karena itu stabilitas harus dijaga, maka jangan kasih umpan, jangan kasih ruang. Orang lain memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu stabilitas. Pada persoalan-persoalan yang sesungguhnya kecil, kecil buat orang yang cara berpikirnya menengah ke atas, tapi mungkin untuk orang grassroots, itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi saya berharap, mari kokohkan nilai Pancasila, dirjen tidak boleh sembarangan mengeluarkan surat, dilihat dulu ada unsur sara atau tidak, ada unsur yang kira-kira mengganggu stabilitas apa tidak, dan seterusnya. Supaya konsen kita mengokohkan nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, melaksanakan ajaran agama ketuhanan yang Maha Esa, itu secara sama haknya antara agama-agama yang ada itu bisa berjalan dengan baik, saling berdampingan, tidak ada yang mengganggu, dan tidak ada yang merasa terganggu. Saya kira itu Pak, permintaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Sturman, persiapan Bu Kristina. Terima kasih pimpinan yang luar biasa, Ibu pimpinan dan wakil pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang luar biasa. Kesempatan pertama untuk menanggapi, Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang kami hormati, saya ingin mencoba menyampaikan, menjelaskan beberapa pertanyaan dari anggota yang terhormat, dari Pak Zazuli. Pak, terima kasih. Bapak Ustadz, ini juga dukungan buat Kominfo sebagai lembaga yang memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena digitalisasi ini adalah keniscayaan. Dan syarat untuk menjadi negara maju adalah program digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kita sedang memupayakan dengan berbagai pihak, terobosan-terobosan, terutama untuk bagaimana internet yang murah dan terjangkau. Selanjutnya soal azan, Pak Ustadz, Kominfo itu sifatnya menindaklanjuti surat dari Direkturat Jenderal Bimas Islam dan Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi mereka yang bersurat ke kami. Sifatnya kami hanya menindaklanjuti. Dan itu bentuknya himbawan. Karena kata yang kita tulis adalah dapat. Jadi bukan harus gitu. Saya pikir mudah-mudahan, saya pikir mudah-mudahan penjelasan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Pak Sturman, soal anggaran, betul bahwa di tahun 2024 kita 17,7 triliun, sementara tahun ini ada dipagu, sementara baru 7 sekian triliun. Ini yang menentukan angka ini bukan kami. Ini dari Departemen Keuangan. Karena itulah kita memerlukan dukungan dari Komisi 1 untuk memperjuangkan nasib kita bersama. Dalam hal ini Kominfo. Bu Christine, pertanyaannya adalah tentang PNBP yang meningkat di tahun ini 560 miliar. Ya ini memang Pak Dirjen kami, kebetulan dari BHP Frekuensi dan BHP Telekomunikasi ini memang angkanya terus diminta naik. Walaupun kita harus akui bahwa industri telco saat ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Bayangkan industri telco saat ini, growth-nya di kuartal 2 sudah 5 persen, dan di kuartal ketiga cuma plus 2 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!